Kabar tadi undangnya Presiden Jokowi dalam rakernos PDI Perjuangan besok terus disorot. Keretakan hubungan Mega Jokowi semakin tampak usai gelaran Pilpres 2024. Padahal setahun sebelumnya, Jokowi masih menunjukkan keakraban satu panggung bersama dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranau. Meski dikabarkan tadi undang, Presiden Jokowi Dodo menjawab santai. Urusan itu ditanyakan langsung ke PDI Perjuangan selaku pengundang. Soal politik Pak, kemarin Bapak nggak diundang ke rakernas PDIP, bagaimana Pak? Ditanyakan yang mengundang, jangan saya. Tapi kemarin cepat akrab bertemu dengan Bupuan di Ketua BWS Pak, apa ada moment rekonstruiasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Bupuan. Namun soal kabar tadi undangnya Jokowi di rakernas PDI Perjuangan besok, disebut Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum terundang. Padahal sebelumnya, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat mengungkap, Presiden dan WAPRES tak diundang di rakernas karena sibuk. Yang pasti akan ada pembahasan pemenangan pilkada, konsolidasi, evaluasi, kemudian ya bagaimana kemudian posisi ke depan. Jadi Pak Jokowi memang tidak diundang atau Pak Jokowi nggak? Ya sampai saat ini belum terundang. Tapi yang jelas, Presiden dan WP Presiden tidak diundang. Karena beliau sudah sangat sibuk dan menyebukkan diri dan Pak Koman pasti tidak setuju. Mungkinkah kabar tadi undangnya Presiden Jokowi di rakernas tahun ini jadi pertanda PDI Perjuangan bakal memposisikan di luar pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih banyak Pak Danul